Inilah trailer Ikatan Cinta malam ini, di mana sebelumnya Aldebaran, Randy, dan Rija menyusun sebuah rencana untuk menjebak orang yang telah meneror keluarganya. Setelah Rija sampai di pondok pelita, Aldebaran pun kembali memberikan tugas kepada Rija untuk kembali datang ke rumah sakit. Namun sebelumnya Aldebaran memastikan, jika Rena sudah sampai selama di pondok pelita dan keluarganya dalam posisi aman. Tak lama kemudian, Rija pun akhirnya sampai di rumah sakit. Aldebaran pun memberitahu rencananya. Aldebaran pun mengatakan, jika dia akan pergi naik motor, sedangkan Randy dan Rija akan naik mobil Papa Surya untuk menjebak pelaku tersebut. Di mana di antara Papa Surya, Mama Sarah, dan Rija ada salah satu target mereka. Dan benar saja, Agus Rimba mengira Elsa berada di dalam mobil tersebut. Padahal di mobil tersebut, ada Randy dan Rija. Agus Rimba pun merasa panik saat dirinya terkepung. Agus Rimba merasa kesal. Sialan, Aldebaran Alpahri kembali ikut campur. Dia kembali menggagakan rencana gue. Terjadi aksi kejar-kejaran di jalanan antara Agus Rimba bersama Aldebaran. Di mana sebelumnya, Randy dan Rija hampir sengaja ditabrak oleh mobil yang ditumpangi oleh Agus Rimba. Selain mereka, Aldebaran pun hampir tertabrak. Namun akhirnya dia selamat. Di mana sebelumnya, motor Aldebaran kehilangan kendali. Namun Aldebaran bisa berhenti dalam keadaan baik-baik saja. Randy dan Rija langsung panik. Mereka langsung bertanya, bagaimana kabar Aldebaran? Namun Aldebaran mengatakan, jika dirinya baik-baik saja. Aldebaran pun berkata, apa yang barusan terjadi? Belum kita prediksikan. Kita harus lebih hati-hati ke depannya. Mulai sekarang, kita harus perketat menjagaan. Agus Rimba pun berhasil melarikan diri. Aldebaran pun akhirnya kembali ke rumah sakit. Sementara di sisi lain, Mama Sara yang berada di rumah sakit diberitahu oleh dokter, jika Andin mengalami sesak nafas. Dan sekarang, Andin sedang ditangani oleh dokter. Mama Sara dan Papa Surya merasa panik. Mereka berharap agar Andin baik-baik saja. Tak lama kemudian, Aldebaran pun sampai di rumah sakit. Mama Sara langsung berkata kepada Aldebaran, Al, untung kamu cepat datang. Barusan Mama dipanggil oleh dokter, Soalnya tadi Andin mengalami sesak. Aldebaran pun merasa kaget. Dia merasa sedih. Aldebaran berkata dalam hatinya, Ya Allah, maafin saya, Yandin. Saya nggak bisa jaga kamu. Seharusnya, saya tidak meninggalkan kamu sendirian. Pasti kamu sangat membutuhkan saya. Di mana kabarnya, Andin mengalami virus langka dan harus mendapatkan perawatan secara intensif. Lalu apakah yang akan terjadi dengan Andin? Dengan kondisi, Amanda Manopo masih belum bisa syuting. Terima kasih telah menonton!